Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan sepanjang tahun 2022. Perkara-perkara tersebut telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2. Dari 20 perkara tersebut, 18 diantaranya perkara sektor perbankan dan 2 perkara sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Ada pun total perkara yang diselesaikan penyidik OJK sejak tahun 2014 sampai 2020 mencapai 99 perkara, yang terdiri dari 78 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal, dan 16 perkara IKNB. Direktur Humas OJK, Darman Syah mengatakan saat ini OJK memiliki 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik kepolisian dan 5 penyidik PNS. Untuk memperkuat kewenangan penyidik dan untuk membangun sistem peradilan pidana kredibel, OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun aparat penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, PPATK, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Sepanjang tahun 2022, penyidik OJK juga telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dalam bentuk edukasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan kepolisian daerah Sulawesi Tengah, kepolisian daerah Jawa Timur, kejaksaan tinggi Jawa Timur, serta kepolisian Yogyakarta dan kejaksaan tinggi Yogyakarta. Dengan langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, OJK optimis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan resiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, OJK diamanatkan sebagai penyidik tunggal Kasus Pidana Keuangan dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUPPSK. Artinya, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan. Seperti halnya, sesuai dengan Pasal 49 Ayat 5 Undang-Undang yang berbunyi penyidik atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik otoritas jasa keuangan. Bisa Nisder Aidi, Nindya Farisa, Mawartakan Biasa, Nindya Farisa, Mawarak Biasa, Nindya Farisa, Mawarak Terima kasih.